Intro Pemerintah melalui Kementerian Agama melarang kegiatan berkumpul di zona merah termasuk menyelenggarakan takbiran dan salat idul adha di zona merah. Berikut pernyataan Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas. Kauan-kauan media yang saya hormati para masyarakat muslim yang mengikuti telekonvensi ini kami perlu menyampaikan kembali bahwa saat ini kita terutama di Jawa dan Bali ini dalam situasi PPKM darurat. Pemerintah sudah menetapkan kebijakan PPKM darurat ini beberapa waktu yang lalu kalau salah tidak salah itu nilis dari ketujuh. Kebijakan ini secara umum ditetapkan pada 45 kabupaten kota dan menggunakan nilai assessment nilai assessment keempat itu ada di 45 kabupaten kota tadi kemudian 76 kabupaten kota assessment 3 itu semua dari Pulau Jawa Bali serta ada 15 kabupaten kota di luar Pulau Jawa dan Bali untuk menindaklanjuti ketetapan ini Kementerian Agama sudah menerbitkan dua surat gedaran sekaligus yang pertama surat edaran Menteri Agama nomor 16 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan malam takbiran Idul Adha dan pelaksanaan kurban tahun 1442 Ejeriah atau 2021 Masai di luar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat dan yang kedua edaran Menteri Agama SE nomor 17 tahun 2021 tentang peniadaan sementara peribadatan di tempat ibadah malam takbiran solat idul Adha dan petunjuk teknis pelaksanaan kurban tahun 1442 Ejeriah 2021 Masai di wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat Bangka media yang saya hormati peniadaan peribadatan di tempat ibadah di wilayah PPKM darurat ini menjadi mutlak karena kita tahu bahwa pandemi COVID ini benar-benar kita harus atasi secara bersama-sama dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat antara pemerintah dengan pemeluk agama gitu ya sehingga kita semua dengan kesadaran secara penuh dan kemudian direspon dengan aturan pemerintah dengan menerbitkan edaran untuk menyadarkan peribadatan sementara selamat menikmati